Kuala Lumpur, pelakon sensasi Putih Saraliana 38 mengesahkan akan memfailkan penjeraian di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur di sini Isnin ini. Ya betul, seperti dinyatakan, saya enggan melegahkan masah dan mahu memfailkan penjeraian segera. Saya akan ke Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Isnin ini. Keputusan dibuat atas persetujuan bersama keluarga. Sebelum membuat keputusan besar dalam hidup, saya berbincang dengan keluarga dan keluarga mentua terlebih dahulu. Mereka menghormati keputusan saya, mahu berpisah dengan suami, Samsul Yusuf, lebih cepat, lebih bagus agar saya tidak lagi terbeban dalam konflik rumah tangga. Saya mau cari ketenangan dan mulakan hidup baru, katanya, ketika dihubungi BH Online. Pemilik nama Putri Saraliana Megat Kamarudin itu berkata, dah bersyukur keluarga dan keluarga mentua tidak menghalang setiap keputusan yang dibuat. Sebelum ini, saya tidak pernah menyuruk apa-apa masalah daripada pengetahuan keluarga. Jadi, mereka faham keadaan saya berdepan dengan konflik rumah tangga selama empat tahun ini. Sudah masa segala-galanya ditamatkan segera. Saya nekat enggan menoleh ke belakang lagi, katanya. Hari ini, Pogom Syariah Datuk Abra Din Abdul Qadir yang mewakili Putih Sarai memberitahu pelakon film Nubi Kila sendiri, The Movie akan memfailkan penceraihan di Mahkamah Syariah Kulalumpur pada Isnin ini. Hanya permohonan cerai akan difailkan Isnin ini, katanya kepada Putriol Utusan. Kemelut rumah tangga Putih Sarai dan Samsul mula diperkatakan sejak empat tahun lalu. Tetapi, anak Datuk Yusuf Haslan itu tidak pernah membuka mulut mengenainya. Susulan pengakuan Samsul, topik berkaitan kemelut rumah tangganya dan kehadiran Irak Azhar sebagai istri kedua hangat diperkatakan sehingga trending dalam Twitter. Putih Sarai dan Samsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan Cahaya Mata, Sakul Islam dan Sumaya.